Intro Halo Pak Hari, kembali lagi bersama dengan Divi dan teman-teman Kali ini Divi akan membagikan keseruan perjalanan Divi ke Kabupaten Barito Timur Tepatnya ketika Divi pergi ke sebuah desa yaitu Desa Didi Sama dengan ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok komunitas perempuan Maeh Madia Mereka membuat salah satu usaha yang dapat dijadikan tambahan penghasilan Yaitu membuat pentol yang terbuat dari daging babi Cara pembuatan pentol ini tergolong cukup mudah Apalagi mereka yang sudah terbiasa mengolahnya Dan juga sumber bahan baku yang banyak terdapat di seliling mereka yaitu daging babi Bahan-bahan yang diperlukan antaranya adalah Tepung tapioca, bawang merah dan bawang putih Daging babi yang masih segar, telur, dan kemudian penyedap rasa Dalam proses pembuatan pentol daging babi ini Ibu-ibu mengutamakan kehigienisan Mereka menggunakan tutup kepala dan sarung tangan Saat mereka mengolah daging babinya menjadi pentol Pertama-tama, campurkan semua bahan yang sudah dipersiapkan ke dalam satu wadah besar Persiapkan pengaduk untuk mencampur semua bahannya menjadi rata Mencampur dapat menggunakan mesin Dapat juga menggunakan manual dengan menggunakan pengaduk Setelah adonan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil Adonan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kuali Yang berisikan daging babi yang menghasilkan air kaldu Dan itu akan digunakan sebagai kuahnya Setelah pentolnya selesai direbus dan sudah matang Semuanya dikemas Ditimbang menjadi 250 gram per kemasan Terima kasih telah menonton! Setelah selesai dikemas Tentol tersebut dimasukkan ke dalam mesin vakum Supaya dapat didistribusikan dan dapat dijual ke pasaran Terima kasih telah menonton! Ini klasiknya kalau basonat selamat menikmati masih ada banyak hal menarik yang kami dapatkan ketika berada di lapangan dan masih ada banyak hal yang dapat di expose di Kalimantan Tengah ikuti terus perjalanan-perjalanan divi dan teman-teman di beberapa daerah di Kalimantan Tengah sampai bertemu dan tabe selamat menikmati